sarah atau kominta padahal dia sendiri adalah sebuah kitab kominta atas kitabnya warokat karya Imam Alcuwe ini di samping ada khasiatu timyati ada khasiatu nafahat itu malah karya seorang ulama Nusantara Ahmad Abdul Latif al-Jawi kemudian ada juga kitab namanya Purwadul Ain Purwadul Ain di khasiatu apa namanya Syafi Jalan Terkot ini baik kita mulai bismillahirrahmanirrahim amma ba'du fahadihi warokatun kolilah ini adalah lembaran-lembaran tulisan kolilah tun yang cukup padat ya sedikit singkat yang memuat pengetahuan terkait dengan pasal-pasal min usulin fidhi jadi pasal-pasal yang ada dalam bahasan-bahasan kajian-kajian atau tema yang ada di dalam musul tiket itu tidak bisa dilepaskan yang pertama yang memuat secara utuh bahasan-bahasan dan kajian dan tema musul tiket yaitu Imam Shafi'i dari akhir abad kedua Imam Shafi'i kelahiran 150 Hijriah dan meninggal 204 Hijriah berarti akhir abad kedua Hijriah itu langsung fikir secara teori dibangun secara utuh oleh Imam Shafi'i dalam kitabnya yang berjudul Arisalah disitulah konfigurasi tema itu usul bikin menjadi utuh sedangkan sebelumnya usul bikin itu kan temanya kajian-kajian yang ada di dalamnya kan masih terjejer masih menjadi wacana-wacana yang diperdebatkan oleh para Imam Shafi'i itu ada Imam Malik ada Imam Abu Hanifah dan murid-murid mereka kemudian oleh Imam Shafi'i itu digimpun di konstruksi sedemikian rupa kemudian disistematisir dan lahirlah sebuah karya yang sebuah masterpiece yang kemudian abadi sampai sekarang dikaji dan menjadi apa namanya rupa kajian-kajian usul bikin sampai sekarang ini nah kalau bicara tentang ma'rifati pusulin min usulil fikhi berarti ini kan membahas kitab ini nanti akan membahas pasal-pasal bab-bab tema yang ada di dalam usul bikin dan sebuah sebagai sebuah kitab mantan yang ringkas kita tidak akan menemukan banyak ulasan nanti kecuali inti kajiannya saja kita juga tidak akan menemukan banyak contoh itulah ciri khas mantan ya kalau sarah, khasiyah apalagi khasiyah ya itu akan lebih banyak memberikan contoh Tautibul umut jadi menjelaskan term-term yang masih absurd dalam kitab matan itu pekerjaan sarah matan disamping itu juga banyak memberikan contoh khasiyah itu juga disamping menjelaskan yang ada dalam matan itu juga banyak memberikan contoh contoh yang sebar dari penjelasan disebutkan contoh-contoh itu perbedaan antara matan secara dan kemudian khasiyah sebelum kita masuk ke penjelasan tentang definisi usul dan yang nanti secara ringkas akan dijelaskan mengenai apa saja temanya kalau kita belajar usul fikir dari karya-karya sebelumnya dan sampai sekarang ya karya-karya baru ini lebih sistematis nanti kita akan menyimpulkan sejauh mana warokot ini apa apa dari sisi sistematikanya sejauh mana kita akan bisa menilai jadi begini kajian dalam usul fikir itu tidak bisa lepas dari pertama kajian tentang al-adillah adalah dalil maka keseluruhan kita ingin bahas tentang Al-Quran sebagai sumber hukum sunnah ismah tidak bisa lepas dari itu ini pembahasan tentang al-adillah ini kalau mau kita segmentasikan ini kajian dalam usul fikir pertama adalah pembahasan tentang dalil yang kedua adalah bahasan tentang karakteristik karakteristik bahasa Al-Quran atau yang disebut oleh para ulama tubuh dengan maafahisul al-fad di dalam Al-Quran bagaimana Al-Quran itu menjelaskan maksudnya itu kan ada sistem bahasa yang yang diaktifasi demikian lupa oleh para ulama tubuh berakat dari Al-Quran dan sunnah kita temukan pembahasan tentang Amphos mutlak Naseh Mansuh ya kan apa namanya Mujmal Mubayan dan lain sebagainya ini orang-orang ilmu taksir ini bergelut banyak dengan tema-tema pembahasan apa Al-Quran punya teori-teori yang spesifik yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab yang lain dan itu ada dalam pembahasan bahasa Al-Quran itu yang kedua segmen yang kedua kemudian segmen yang ketiga adalah istihad ya kan pada nah istihad ini lah yang tidak dimiliki atau tidak menjadi bagian inheren dalam kajian ilmu taksir ya ilmu taksir lebih kuat dalam kajian dengan istihad sedangkan istihad ini berbicara tentang apa wilayah istihad kemudian berbicara tentang kemudian kemudian kadang disusupi pembahasan tentang ta'arut apa bagaimana apabila terjadi ta'arut bagaimana melihat dan bagaimana menikapinya yang terakhir segmen yang terakhir keempat itu pembahasan tentang ahkam pembahasan tentang ahkam ini diakhirkan karena apa ya karena dia merupakan produk ketujuan dari usul bikin itu kan hukum para ulama rata-rata menempatkan kajian tentang ahkam yang kemudian menjadi dua kategori besar ahkam taklifian yang ada lima ya kan mubah makruk haram surna wajib dan ahkam wadhiyah ya kan sahabat manek itu itu pada pembahasan terakhir karena akhir dari proses kita berusul bikin kita berusul bikin itu pertama harus dilihat dengan melihat dalil ya kan setelah kita mengatur otoritas dalil bagaimana hirafinya bagaimana kemudian kita memahaminya melalui proses dalam isul alfad itu tadi berarti masuk segmen yang kedua kemudian dimana kita dibolehkan untuk beristihar maka sudah masuk pada segmen yang kedua ketiga 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 dan nas kemudian kita diberikan peluang kita antisipasi untuk melakukan istihar maka teori tentang kisah-kisah dan lain sebagainya dibahas dalam segmen dan ketiga dan yang terakhir adalah berujung pada berujung pada hasil berujung pada hasil tetapi tetapi proses dalam kita beruntung di sistematik nah nah nanti yang disebut disini sebagai ma'rifatu fusulin itu tidak lepas dari itu yang memuat pengetahuan pembahasan itu yang mulai belajar usul fikih dan ini mulai pada pembahasan dan ini mulai pada pembahasan dan ini mulai pada pembahasan dua bagian mufrod ini yang terpisah minal ifrodi dari kata ifrod al-muqobili kan banding maring tarqib atau tersusun lal jam'i tutu jam wal mu'allafu lal sesuatu yang terang gai yurofu ikut dikaini ma'rifat timah dengan mengetahui sesuatu kulifamid bu yang terang gai darinya nah ini kita terbiasa memahami ifrod itu sebagai kebalikan dari jamaah nah ini diingatkan disini syarahnya itu syarah itu fungsinya itu supaya kita tidak salah paham tidak misunderstanding memahami sebuah teks mantan mu'allafu ni juzaini kita susah untuk memahami apa itu mu'allafu ni juzaini mubrodaini apakah itu isi mubrod atau tasniah atau jamaah ternyata bukan itu semua maka disini dikatakan minal ifrod almuqabil litarqib laljaini itu bukan ifrod atau mubrod kebalikan dari jamaah bukan itu ifrod yang kebalikan almuqabil litarqib yang kebalikan dari litarqib sebuah kata kata yang tersusun maksudnya begini usul fikir itu terdiri dari dua kata ya kan yang mubrod bukan mubrod kebalikan jaman tetapi usul dan fikir itu ya kan itu usulun mubrodun walfik mubrodun dia berdiri sendiri punya definisi terminologi sendiri apa itu usul apa itu fikir kemudian kita buka itulah yang dimaksud dengan mubrodun jadi usul fikir itu terangkai dari dua bagian yang sama-sama sama-sama terpisah antara satu dengan yang lain sudah masing-masing menjadi definisi terminologi sendiri apa itu usul dan apa itu al-tifah maka kemudian walmu'allah iuropu bima'rifati ma'ulifamindhu sesuatu yang terangkai itu bisa dipahami hanya dengan ma'rifati ma'ulifamindhu hanya dengan mengetahui ya kan apa-apa yang merangkainya berarti kita suatu keniscayaan untuk memahami apa itu usul fikir itu pertama-tama dengan memahami apa itu usul dan apa itu fikir maksudnya begitu yang merupakan bagian pertama dari terminologi usul fikir itu ma'ubna'alaihwailu sesuatu yang menjadi dasar bagi yang lainnya ma'ubna'alaihwailu sesuatu yang menjadi fondasi bagi tahunan lainnya ka'aslil jidari sebagaimana dasar atau fondasi sebuah tembok a'asasihi wa'aslil jidari ya kan sebagaimana akar sebuah pohon ayat terpilih asab yang tertanam di bumi kita memahami sesuatu itu akan lebih mudah dengan mengetahui kebalikannya kita bisa mengetahui hitam kalau ada putih kita bisa mengetahui orang kalau ada orang jelek kita bisa mengetahui orang jantik kalau ada orang jelek atau orang kurus kalau ada orang gemuk atau kita ingin mengetahui orang kurus kalau ada orang kurus semua susah membedakannya sedangkan yang merupakan kebalikan dari aslup di atas wujud lainnya itu far keburu isyajarati sebagaimana tangkai sebuah pohon li aslihat yang melekat pada datangnya sebagaimana cabang pembahasan dalam fikir itu li usul ihi yang melekat tidak bisa dilepaskan dari pembahasan usul ihi karena itu produk dari usul ihi hukum produk dari teori hukum roti itu produk dari mesin mungkin roti itu sudah lepas dari mesin dia pasti terkait dengan mesin yang membentuk yang memproduksinya mungkin ada calon ketayangan diri kan tangkai pohon ketayangan diri malam-malam ya kan malah takut pasti dia terikat terkait dengan apa namanya batang pohonnya itu yang dimaksud dengan bagian kedua lahu ketuwe usul fiqh makna luhawiyun mempunyai makna bahasa atau etik makna adalah suatu pemahaman wa makna syar'iyun dan ada makna syar'inya atau istilahinya atau terminologisnya wa ma'rufatul ahkamisya'iyah illa dikoribu hal istilah pengetahuan pengetahuan tentang hukum jadi fikir itu adalah suatu bentuk pemahaman tentang hukum-hukum alatih 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 teribu hal istihahat yang prosesnya adalah melalui mekanisme istihahat itu bikin kalau kalau tidak melalui mekanisme istihahat nanti tidak ada makna makna tinggi kemudian ada penjelasan kalau ilmi tersaih bмотрите lalu selamat loses bahkan lalu ber puisi nah mbar 條 Terima kasih telah menonton 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 Berbeda dengan Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Dan Pengetah menonton Dan Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Dan Alhamdulillah Dan Alhamdulillah Di kitab ini Bisa dilihat Dan Penulisan Ini ada Cetak Dan Ustaz Haram Sampai menonton Dan 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 Dan